Petugas Kepolisian Polres Ponorogo lakukan razia di sejumlah hotel yang ditengarai sebagai tempat mesum. Sejumlah pasangan bukan suami istri diamankan dalam razia ini. Sejumlah hotel yang disinyalir jadi ajang tempat mesum di kawasan kota Ponorogo dirazia petugas kepolisian. Sejumlah pasangan yang terjaring razia dan tidak bisa menunjukkan bukti sebagai pasangan suami istri langsung diamankan petugas. Dan selanjutnya dibawa ke Mapul Res Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan. Kita kondisi menjelang puasa dan seserang kita adalah peredaran miras, obat-obatan terarang maupun prostitusi. Tak hanya hotel yang menjadi seserang razia, petugas juga lakukan razia di sejumlah titik jalan raya. Hal ini untuk antisipasi kejahatan jalanan. Jadi tidak hanya masalah surat-menyurat ataupun kelengkapan tentang berlalu lintas, namun demikian juga kita periksa barangkali ada sajam, ada narkoba, ada handak, dan lain sebagainya. Razia sepertinya akan terus dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk ciptakan nuansa kondusif jalan bulan Ramadan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Bawa, bawa, bawa.